Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video mod yang nge-mod vlog mungkin ya Tapi ini kayaknya bukan tutorial dan disini saya intinya kalau misalnya kalian mau nganggap tutorial seperti biasa ya kalian anggap aja gitu tutorial Tapi kalau nggak nganggap tutorial ya nggak apa-apa juga sih ya Dan intinya di video kali ini saya ingin meng-upgrade laptop saya pak ya karena jujur laptop saya ini udah terlalu tua ya Karena walaupun usianya baru 2 tahun ini jujur performanya udah kurang gitu sekarang ya Jadi booting timenya juga udah lama banget gitu udah sampai 3 menitan dan itu jujur lama banget gitu Dan nanti kalau misalnya kalian penasaran gitu dan kalau misalnya kalian nganggap saya bohong gitu ya Booting time 3 menit silahkan kalian cek di channel saya nanti bakal di upload gitu ya di ininya Nah di video kali ini saya ingin meng-upgrade laptop saya itu ingin meng-upgrade RAM-nya ya kan Dan saya ingin menambah SSD tapi ini SSD-nya nggak tau support atau nggak Tapi ini untuk slotnya cocok ya disitu cuman saya nggak tau juga ini support atau nggak Karena saya juga baca-baca di forum-forum katanya support laptop saya ini Dan saya ingin menggunakan laptop Acer V51 Eh bukan V5 pak V15 Nitro pak ya Jadi V15 Nitro ini kayak semacam adiknya predator gitu ya Nah disini untuk upgrade RAM-nya disini nggak ada ya nggak kelihatan berarti harus dibuka ya ini motherboardnya Tapi disini saya nggak akan ngasih tutorial ya untuk di nge-mode vlog ini Ya berarti cuman ditunjukin doang ya hasilnya kayak gimana Atau mungkin disini juga saya akan membersihkan kipasnya dulu dan motherboardnya ya Dan ini dia Terima kasih telah menonton! Oke pak jadi ini jujur dibukanya agak susah gitu Ini dibuka juga nggak mau keangkatnya motherboardnya Padahal ini untuk baut-bautnya udah lepas semua ya Tapi nggak mau kebuka gitu Tetapnya ngeganjol Tapi karena saya bukan teknisi dari laptop ini Kayaknya saya nggak akan bisa gitu untuk kebukanya gitu Nah Jadi disini saya akan langsung saja meng-appreder kan RAM-nya Disini kita akan ambil dulu cam-nya Oke disini ada RAM-nya ya kan Ini ada RAM dari Corsair ya Disini saya mungkin aparatnya agak sedikit beresiko ya Disini jadi saya akan congkel dulu ya kan Ini bukan dicongkel sih ya diangkat gitu Dan saya akan pasangin RAM-nya ya Dan ya langsung saja lah Oke pak Oke pak jadi disini saya sudah terpasang ya RAM yang tadi Dan disini ada RAM yang awalnya ya kan Disini ternyata RAM saya itu 4GB ya Untuk yang ininya Satu kepingnya jadi ada 2 slot ya di laptop saya ini Dan untuk RAM beres ya kan RAM beres Disini kita akan langsung saja pasang ini ya Sudah sih kita akan pasang saja langsung Oke pak jadi semuanya sudah terpasang Ini SSD-nya sudah terpasang dan RAM-nya juga sudah terpasang ya Jadi total RAM-nya 12GB dan ini SSD-nya 250GB Tinggal memasang-masang kabel yang kayak gini Dan memasang keyboard ya dan tutupnya gitu ya Dan langsung saja kita pasang ya Terima kasih telah menonton! 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 Oke pak jadi laptop saya sedang proses booting ya Dan ini mungkin saya akan cek kali ya Di DXDR dan di apa yang lain-lainnya gitu ya Untuk RAM yang terbaca berapa di kontrol-kontrolnya saya akan lihat Dan untuk SSD-nya juga terbaca atau enggak Saya akan tes ya Dan disini kita akan tunggu saja Disini saya colokin dulu mouse-nya ya kan Mungkin disini ininya terlalu ini ya Saya akan dingin dulu ya kan Nah, segitu udah pas belum? Nah, segitulah ya Pas! Disini kita akan tunggu ya Memang ini lama gitu ya Dari bootingnya juga emang lama banget Karena ya pake HDD gitu ya Dan laptopnya juga udah lumayan tua Umurnya udah sekitar 2 tahun ya Nah, disini total-total gitu ya Disini total-total itu 3 menit pak ya Jadi 3 menit sampai boot gitu ya Sampai bener-bener bisa dipake Sampai bisa kayak main Google Chrome Atau mungkin kayak browsing gitu ya Kok main Google Chrome gitu ya Jadi buka Steam dan yang lainnya itu Sekitar total 3 menit ya Untuk sampai bener-bener beres gitu Sampai ikonnya ini Bener-bener keload semua Dan disini kita akan cek saja langsung ya Disini kita akan cek Mungkin Kita akan pencet tombol Windows Tuh kan Pencet tombol Windows saja lama gitu Ini kita akan cek this Mungkin ya This Disini kita akan cari Tapi saya udah ngetik sebenarnya ya Tapi Nggak keluar-keluar ya Kenapa ya Ini Saya udah ketik loh padahal pak ya Disini kita mungkin Nggak kelihatan ya Atau mungkin keyboardnya nggak kebaca Bodoh lah Ini juga nggak kebaca gitu Keyboard yang Di ini Oke pak Disini terlihat deh RAM-nya 12GB Dan 11,9 Yang usable-nya Atau mungkin yang bisa digunakan Nah Disini Kita akan cek dulu ya Ke harddisknya Mungkin disini Harddisk Disk Mungkin ya Disk Management ya Sebenarnya namanya Create and Format Harddisk partition ya Mungkin Semoga aja kebaca ya Karena jujur Untuk harganya mahal juga Gitu SSD ini Dan bentar ya Ada subscriber juga Si ini yang DM Mungkin saya akan matiin dulu Commentnya Atau mungkin itunya Nah Disini Kita terlihat ya Disini Apa You must in a tier Disk before logisial Disk manager Can access it Ini mungkin Si ininya ya Si SSD-nya Semoga aja bisa ya Please Please bisa ya Dan sini kita akan oke saja Ya kan Ini kita akan oke Setelah dipormat Dan 232 Ini 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 SSD-nya Ini SSD-nya Kebaca Sip Sip Kebaca lah ya Inilah gitu ya Tadi saya sempat dimarah-marahin Gitu ya Sama penjualnya Karena Takutnya gak support Karena kalau misalnya Udah dibeli Gak bisa dibalikin Ya bodo amat Gitu kan Ya resiko saya Gitu kan Udah beli Gitu Nah sini kita akan New simple polymer Gitu ya Nah disini kita akan Berubah menjadi data C ya Si SSD ini Dan mungkin Untuk video tutorialnya Nanti ya Nyusul Dan untuk nge-clone-nya Nanti saya akan bikin ya Tutorialnya Dan disini mungkin Cukup segitu doang ya Untuk video Nge-vlog upgrade laptop saya ini Jadi laptop saya ini Mungkin 12GB RAM Cukup kali ya Sebenernya ya 12GB ya Gak apa-apalah Cukup gitu Dan 12GB cukup Dan SSD-nya juga Sudah terpasang Semoga aja Nanti data C-nya dipindahin Semoga aja Jadi lebih ngembut ya Dan untuk video Nontonnya gitu ya Kalau misalnya kalian mau nonton Perbandingan Sebelum saya upgrade Ke SSD Atau mungkin Sebelum upgrade RAM Gitu ya Silahkan nanti Tonton di channel saya Nanti akan saya upload Gitu ya Dan maaf banget Kalau misalnya Saya ngomongnya Belepotan Dan kemana-mana gitu ya Karena Jujur ini Saya udah pusing banget Saya takut gak berhasil Ini takut Laptopnya tuh rusak Dan Alhamdulillah Bisa ya Dan ya Jadi cukup segitu doang Video vlognya Jangan lupa untuk Like, share, dan subscribe Seperti biasa Untuk video-video lainnya Yang berkaitan dengan ini Silahkan tungguin di channel ini Dan jangan lupa subscribe ya Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax